Kepolisian Kota Bekasi, Coba Barat, mengamankan pria yang diduga mencampur beras asli dengan beras plastik. Meskipun pelaku telah ditangkap, warga tetap resah karena beras plastik sudah terlanjur beredar luas. Polres Kota Bekasi menangkap laki-laki penjual beras yang diduga mencampur beras asli dengan beras dari plastik selasa siang. Pria inisial S ditangkap di Pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Kecamatan Mustika, Jaya, Kota Bekasi. Pedagang beras ini ditangkap berdasarkan laporan seorang penjual makanan yang menemukan kejanggalan pada beras saat dimasak. Kecuriganya itu pada saat saya memasak. Saya masak itu tujuannya untuk pedagang. Tapi ketika saya saat memasak itu, kok nggak jadi bubur. Malah semakin ditambah air, dia itu semakin pecah, tidak menyatu dengan air. Dari hasil pemeriksaan sementara, beras plastik ini sudah tersebar di wilayah Bekasi, khususnya Kecamatan Mustika, Jaya. Dalam waktu 2x24 jam, pihak Disperinda Kop Kota Bekasi akan mengeluarkan hasil uji laboratorium terkait beras sintetis tersebut. Khusus para pedagang, kita utamakan secara pembinaan, tapi tindak lanjut dari berita masyarakat, yang diduga Pak, ada peredaran beras dengan campuran barang-barang sintetis. Nah, tindak lanjutnya itu kita sidak pasar, kita sidak pedagang, kita ambil sampel. Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian Kota Bekasi, penyebaran beras sintetis sudah berjalan selama satu minggu. Berbagai merek beras sintetis mulai beredar di Indonesia, dan dijual dengan harga yang cukup murah. Dengan harga Rp6.000 per liter, tak heran jika banyak masyarakat yang memburu beras tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.